Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bintang Siang Alhamdulillah alamin Kali ini saya masih Mereaksi Vlognya dari Kang Ilan bersama teman-temannya Ini Suasana Di kota Mekah yang dipenuhi Dengan hijau-hijau Pepohonan yang Sangat-sangat Rindang bahkan seperti Di Indonesia ya Ini luar biasa Banget Tuhan Ini ada Pohon apa terong Terong Arab Masya Allah luar biasa Terong Arab luar biasa Masya Allah Kita percepat sedikit ini openingnya Dari Kang Ilan Bersama rekannya Yaitu Kang Alman Mulyana Diajak ke lokasi Apa ini Perkepunan yang ada di Karena Kalau lewat sini Nggak bisa Kita turun ke bawah Ya mobilnya Mobil sedang Tapi nanti Mogok Membus ke pasir ya Ya nggak Kang Ini suasananya masih tinggal jalan Kita percepat ke lokasi Jaraknya itu 44 km Dari sini ya Dari sini Ya kemudian Ke Rian 950 km Jauh banget ya Karta Surabaya lah Iya bisa jadi Jauh banget itu Gagalnya kita Nah ini perjalanan Untuk adventure kali ini Nggak pakai sepatu Karena masker Kita pakai sendal aja Di kota Moka Kita lihat-lihat Pertanian yang ada di sini Pertanian Oke Kita percepat sedikit Perjalanannya Kang Ilan dan Kang Alman Jalannya harus Ini ya Nanti kita sambung video Di sana ya Baik Kang Sekarang kita sudah sampai Di lokasi Seru nih ya Kang Apa yang dipegang Kang Ini terong Terong kok Terong 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 Arab Terong Arab Sebesar itu Besar-besar ya Ini hasil panen Hasil panen di Mekah Luar biasa Luar biasa Berkah ya Berkah Nabi Ibrahim Alhamdulillah Masya Allah Sebesar ini Jujur saya Baru pertama kali melihat Awal marah Berjinjan Tidak hab-hub Allah 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 Kau diwadahin ketika Nggak tahu nih Pekerjanya orang mana Nah ini Mau dikirim ke Supermarket Kemana-mana Yang untuk dijual Masya Allah Kepasar tradisional Kepasar tradisional Dia ada di Kaki Ya Kaki Kepasar Solayan Kepasar juga ya Lihat ya Udah beberapa kartun Disini Hasil panennya Masya Allah Bener-bener Tidak disangka ya Mekah Subur Luar biasa Ayo Kita pengen lihat nih Seperti apa Kira-kira kebunnya Ini kan hasil panennya Lokasi Sekarang akan melihat Kebunnya Ini sepertinya sudah Dibawa ke atas Nah ini tempat para petani Sudah di Peksi Dibawa ke atas Assalamualaikum Oh ini lokasinya Keren Allahu Akbar Tuh dibawain tuh Sama dia tadi nih Masya Allah Contohnya tuh Nanti kita beli Siap Kita harus belikan Kayak gitu ya Kita mau lihat Terong Pohonnya kecil Tidak terlalu besar Bener-bener Ngontok buah-buahnya ya Subur Nah ini terong nih Gak tahu ini jenis terong apa Yang tahu silahkan komen Mungkin satu pohon bisa Satu atau dua Buah kali ya Nah seperti ini Buahnya besar banget Allah Akbar Kenapa? Kagak Ada yang dingin Kepengang apa ya? Bukan itu cucuk Kayaknya cucuknya Kaget bro Iya Heran juga ya Baru pertama lihat ini Masya Allah Kita harus sampai sebesar ini Tuh lihat ya Di dalam tuh Tuh buahnya Mana kan? Bisa lebih dari tiga ternyata Buahnya nih Iya Di dalam-dalam ya Cuma gak begitu jelas ya Tanam banyak daunnya nih Iya bener Kalau misalnya Di apa Ditanam di Indonesia Iya tumbuh gak ya Kayak gini ya Nah ini besar Benesnya gak ada ya Tapi tepong juga pasti ada ini ya Kayak gini Gedenya nih Tuh Di semangka Kok terong ini Iya sebesar semangka ya Besar-besar tuh Allah Akbar Buah terong Dan selain terong Banyak juga Sayuran-sayuran yang lain Ini ekstra penyiramannya pasti ekstra nih Dari ambil airnya Karena ini burun ya Terongnya juga besar-besar Ini banyak pasir yang tanam Tempat Atau alat untuk menyeluruhkan airnya ini nih Tuh Tuh kayak gitu tuh Nah ini nih Ternyata sistem tetes gitu lah Iya bener Tuh airnya ya Sistem tetes Genetes 24 jam Nah ini labu nih Ada buahnya gak kira-kira Itu labu Rambat ya Jenisnya rambat Labu rambat Ayo kang Kita belusukan lagi ke tempat yang lain Menikmati hidup di pinggiran Di pinggiran kota ya Masya Allah Tidak disangka ya Di Mekah ada tempat yang seperti ini Nah ini nih Oh berarti bukan labu kang Apa nanya kukuk ya Apa kukuk Kalau di darah saya memang namanya kukuk Gak tau di darah teman-teman masing-masing Di kang apaan apa namanya Leor Leor Luar leor Leor Panjang beko Panjang beko ke leor namanya Ketika ngaman Ya jenisnya jenis labu Cuma beda penyebutan aja Masing-masing daerah Banyak yang gak menyangka pastinya para penonton ya Kalau di Mekah ada tempat yang seperti ini Oh iya benar Nah ini labu parang Ini labu parang Kalau di Indonesia itu labu parang Dan tanahnya ini kang aman campur dengan pasir ya Iya gak Ya karena memang turun pasir Tuh Hmm Tuh Kering loh Apa itu Pasir Soalnya memang Ya gurun So di Arabi Jemang kaya pasir Kita naik dulu Bismillah Uff Ini masih Ini Baru di ini nih Baru di Sali Baru di pelak Oh itu baru mau dimulai tuh Bismillah Luar biasa ya Bisa belusukan ke tempat-tempat seperti ini Masih banyak ternyata tuh Batangnya ya Sepertinya Kang Alman Kang Jarang-jarang ya orang Indonesia Yang belusukan Ke tempat-tempat seperti ini Khususnya yang Tinggal di sini Yang bekerja di sini Gunungan batu itu Ada pohon Yang sebagus itu Yang sesugur itu Gitu kan Masya Allah Oh ini Paprika Paprika Belum ini Belum Berbuah Masya Allah Masya Allah Masya kecil-kecil juga Ada berbuah ya Baru aja tuh Mudah berbuah Warna kecil ya Cabai paprik Paprika Lebih lebih rumi Masa alamnya Itu depan kita Apa itu Akhirnya Masya Allah Allah Mohon maaf Kalau suara kita Angusin-ngusin Karena Burung-burung Yang pertama kita sudah Jalan jauh dari tadi Banyak burung tuh ya Tuh Sebuah Sarangnya tuh Nah Sarang burung Masya Allah Kalau Indonesia Apu sudah tuh Sarang burung gitu tuh Deksonnya alami banget Mana burungnya ini Burungnya kelihatan Nah ini apa kan Ini Mudah-mudahan Ada semangka di sini ya Semangka Semangat kakak Nah jadi seperti itulah Perkebunan yang berada di pinggiran Luar biasa Kota Mekah Ada perot Coba kita lihat Enggak Nah ini pusat Masya Allah Airannya ya Ini bank airnya nih Ya Kalau kita Enggak langsung terjun Disini dulu nih Air baru Dikucurkan Dari mana Turun ke sana Hasil panen sayur Hasil buah-buahan Dan yang Peras Buah Koli Kata Kang Aman Akhir-kiranya Enggak lah Takut saya Belum nikah Soalnya Astagur Allah Buah apa itu Terima kasih Terima kasih Subscribe Subscribe Seperti sampai disini Blog dari Kang Alman Maaf dari Kang Irlan Beserta Kang Alman Ini Banyak keunikan Dan Keunikan Dari buah-buah Atau sayur-sayur Yang ada di kota Mekah Memang benar-benar Gede Ya Oke sampai sini dulu Salam Persatuan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sampai jumpa